Pedang menaga hitam jilid 8. Akan tetapi ada sesuatu yang menarik perhatian Hansin. Ada dua bayangan orang yang menyusup-nyusup di antara semak belukar dan batang-batang pohon. Kalau dia tidak melihat dengan penuh perhatian, tentu bayangan itu akan lolos dari penglihatannya. Demikian cepat gerakan mereka. Kalau pengintai yang masih di atas pohon itu melihat, tentu akan dikiranya gerakan seekor dua ekor binatang saja. Akan tetapi Hansin merasa yakin bahwa itu adalah gerakan dua orang yang datang dari tempat berkumpulnya kelompok golok setan itu menuju ke sini. Hansin merasa betapa jantungnya berdebar tegang. Tidak salah lagi, agaknya golok setan mengirim dua orang penyelidik dan dua orang itu pasti akan melanggar garis yang sudah disebarin racun. Ingin dia memberitahu mereka, memperingatkan mereka agar jangan sampai melanggar garis beracun itu, akan tetapi bagaimana caranya? Pula, dia. Belum tahu benar siapa yang jahat di antara kedua kelompok orang yang agaknya bermusuhan itu, maka tidak adilah kalau dia memihak salah satu kelompok. Maka, dia pun dalam saja dan mengikuti dua bayangan itu dengan perasaan ngeri. Setelah dekat dengan tempat itu, dua bayangan itu tidak nampak laki dan gerakannya tidak dapat diikuti lagi. Agaknya mereka maju dengan hati-hati sekali. Tak lama kemudian Hansin yang sudah siap melihat orang keracunan, tetap saja melihat orang keracunan, tetap saja terkejut ketika tiba-tiba terdengar jeritan dua orang yang mengerikan. Di sebelah lapangan utara lapangan kerumput itu. Orang-orang yang berada di lapangan kerumput itu pun mendengarnya dan mereka kelihatan girang sekali. Hahaha, tentu dua ekor anjing pengintai mereka yang terkena racun. Seret mereka ke sini. Dua orang anggota kelompok itu bangkit dan mereka menuju ke utara dari mana suara tadi terdengar. Dua orang itu mengenakan sarung tangan hitam untuk melindungi tangan mereka dari racun. Tak lama kemudian mereka sudah menyarat tubuh dua orang yang sudah menjadi mayat. Sungguh luar biasa sekali racun hitam itu. Mula-mula yang terkena hanya tangan dua orang penyelidik itu, akan tetapi warna hitam itu lalu menjalar ke seluruh tubuh sampai ke mukanya yang menjadi hitam seperti hangus. Diam-diam Hansin bergidik. Dia sudah mendengar banyak dari gurunya. Heo Leong Ong, tentang kekejaman yang banyak terjadi di dunia persilatan, terutama di antara golongan sesat dan baru sekarang gak menyaksikan sendiri. Hahaha, gerombolan golok setan akan tahu rasa sekarang. Kalian berempat, bawa dua mayat itu dan lemparkan ke dekat tempat mereka. Perintah si tinggi besar muka hitam. Baik, T.W.A. Pangcu. Empat orang yang ditunjuk bangkit berdiri dan mereka ini pun menggunakan sarung tangan hitam. Mereka lalu menggotong dua mayat itu, dua orang menggotong satu mayat dan membawa mereka keluar dari lapangan rumput, menuju ke utara untuk mengirim dua buah mayat itu kepada pihak musuh. Hansin mengikuti perjalanan empat orang yang menggotong dua mayat itu, akan tetapi, baru sampai pada pertengahan jalan, mendadak muncul orang bersenjata golok besar dan mereka itu segera menyerang empat orang yang menggotong dua mayat tadi. Empat orang itu melepaskan mayat dan mencabut pedang mereka, dan terjadilah perkelahian empat lawan lima orang bergolok. Akan tetapi karena empat orang tadi menggotong dua mayat, mereka kalah cepat dan ketika golok-golok itu berkelebatan membentuk gulungan sinar menyilaukan mata, dalam waktu belasan jurus saja empat orang itu berturut-turut telah terpelanting roboh, kemudian lima orang itu menghujamkan goloknya ke tubuh mereka sampai tubuh empat orang itu terbelah-belah. Hansin menyeringai seperti orang menahan sakit. Dia bergidik. Kiranya orang-orang golok setan itu tidak kalah kejamnya dibandingkan orang-orang yang berada di bawah pohon ini. Agaknya orang yang mengintai dari atas pohon melihat pula kejadian itu. Maka dia cepat turun memberi laporan kepada para pimpinan. TWA Pangcu, celaka besar. Empat orang kita yang mengantar dua mayat itu dihadang di tengah perjalanan oleh lima orang musuh dan mereka semua terbunuh. TITIK Ah tanda seru. Ketua yang tinggi besar itu mukanya menjadi semakin hitam dan dai mengepal tinjunya. Keparat. Kita kehilangan empat orang sedangkan mereka hanya kehilangan dua orang. Kita harus membuat pembalasan TITIK. Ketua pertama dari kelompok itu bernama Cho Agu dan berjuluk Hekmoko. Untuk daerah lembah Wonho ini sudah terkenal sebagai seorang datuk di antara para perampok dan bajak sungai. Gerombolan yang dipimpinnya itu diberi nama Wonho KW Ipang, perkumpulan iblis sungai kuning tanda seru. Orang tinggi besar bermuka hitam ini bersenjatakan sebatang tongkat baja yang hitam pula. Karena muka dan tongkatnya yang hitam itulah maka dia dijuluki Hekmoko, iblis hitam. Orang kedua yang tinggi besar bermuka berwok bernama Gumahit dan dia menjadi Jipangcu, ketua kedua titik. Usianya 50 tahun, 5 tahun lebih muda dari Hekmoko dan Gumahit ini terkenal karena tenaganya besar seperti tenaga gajah dan dia pun pandai bermain pedang. Ada pun orang ketiga yang menjadi Sempangcu, ketua ketiga, bernama Su Ciongkun, berusia 45 tahun. Orang ketiga ini tinggi namun kurus dan mukanya menyeramkan sekali karena muka itu seperti tengkorak terbungkus kulit. Orang ketiga dari Wonho KW Ipang ini ditakuti karena dia seorang ahli menggunakan racun dan senjatanya berupa rantai baja juga lihai sekali. Pusat Wonho KW Ipang berada di Lembah Wonho, sedangkan anggota mereka berjumlah kurang lebih 50 orang. Akan tetapi yang kini diajak untuk menyerbu musuh hanya 30 orang. Mendengar TWA Pangcu yang sudah marah itu bermaksud hendak menyerbu musuh, Sempangcu segera berkata Tua Su Heng, Kurasa tidak menguntungkan kalau kita langsung menyerbu mereka. Mereka lebih menguasai medan karena ini merupakan daerah mereka. Kalau kita menyerang mereka, kita dapat terjebak. Biarkan mereka yang menyerang kita sehingga kita yang menjebak mereka dengan racun. Gumait yang tadi hanya mendengarkan saja kini berkata apa yang diucapkan Sem Sute memang benar. Mereka yang menguasai daerah ini tentu lebih paham akan keadaan di sini dan kalau tidak berhati-hati kita dapat terjebak. Tempat kita ini terbuka dan tidak dapat mereka menjebak kita, dan andai kata mereka menyerang kita, kita dapat mempertahankan diri dengan baik dan menghancurkan mereka. Hmm tanda seru, Hek Moko menggeram, kita telah kehilangan empat orang. Dibandingkan dengan mereka yang kehilangan dua orang, kita masih rupi besar. Ternyata mereka telah memasang barisan pendam di antara kita dan mereka. Karena itulah harus berhati-hati dan menanti gerakan mereka, kata Suciong Kunsi muka tengkorak yang agaknya cerdik. Ah, akan tetapi hal seperti itu menunjukkan bahwa kita takut kepada mereka, Hek Moko tetap penasaran. Han Sin merasa sudah cukup lama mengintai dari atas pohon. Dia turun dari pohon itu, mengambil keputusan untuk tidak mencampuri urusan mereka. Gurunya pernah menasehatinya agar dia tidak mencampuri urusan orang-orang Kang Au karena di antara mereka kalau terjadi permusuhan, biasanya saling memperebutkan kekuasaan atau harta benda, juga mungkin karena dendam-dendam. Akan tetapi baru saja dia turun dari atas pohon, tiba-tiba muncul sepuluh orang yang mengekungnya dan menodongkan senjata-senjata tajam kepada Ngea. Han Sin bersikap tenang saja, walaupun dia agak terkejut karena tidak menyangka bahwa dia telah diketahui. Karena sejak tadi berada di atas pohon dan perhatiannya ditunjukkan kepada semua kejadian yang jauh dari pohon, dia tidak mendengar atau melihat apa yang terjadi di bawah pohon itu. Kiranya mereka itu adalah sepuluh orang dari Wonho Kwi Pang yang tadi tidak dilihatnya di lapangan rumput dan mereka itu memang disebar untuk menyelidiki keadaan sekitar tempat itu. Ketika seorang dari mereka melihat Han Sin di atas pohon, dia lalu memberi isyarat kepada kawan-kawannya dan pohon itu pun sudah dikepung. Ah, kalian ingin mawa apa? Tanya Han Sin dengan sikap tenang. Engkau metu-metu Kwi Tupang. Bentak seorang di antara para pengepung itu. Han Sin tertawa hahaha, apa yang kalian maksudkan? Aku tidak mengerti segala macam Kwi Tupang atau perkumpulan setan manapun. Engkau hendak melawan seorang menodongkan pedangnya. Han Sin memang tidak ingin bermusuhan dengan mereka. Dia mengangkat kedua tangan ke atas dan menggeleng kepala. Ah, tidak. Siapa mau melawan? Titik. Kalau begitu menyerahlah. Engkau harus kubawa menghadap impinan kami. Titik. Boleh. Aku memang tidak mempunyai kesalahan apapun. Han Sin lalu ditodong dan digiring memasuki lapangan. Tentu saja semua orang memandang penuh perhatian ketika seorang pemuda digiring masuk ke lapangan rumput oleh sepuluh orang anggota Wong HKW Ipang itu. Han Sin dipaksa duduk di atas rumput menghadap tiga orang ketua itu dan seorang di antara penawannya berkata lapor, Pang Cu. Kami mendapatkan orang ini melakukan pengintaian di atas pohon. Titik. Hek Mokom memandang kepada Han Sin penuh selidik, dari kepala sampai ke kaki, dan dah membentak, engkau mata-mata KW Ipang yang mengintai kami. Titik. Han Sin menggeleng kepalanya. Sama sekali bukan. Titik. Hai Iki. Dia ini penunggang kuda yang kita susul di perjalanan tadi. Seru Su Ciong Kun. Benar. Jawab Han Sin. Memang tadi kalian menyusul dan melewati aku. Apa maksudnya engkau berada di sini dan mengintai dari atas pohon? Jawab yang betul atau kami akan membunuhmu. Bentak Hek Mokom. Aku sedang melakukan perjalanan menuju ke Taigoan. Karena daerah ini amat sepi dan aku merasa kesepian, ketika kalian melewati aku tadi, aku bermaksud untuk menyusul agar dapat melakukan perjalanan ini bersama kalian dan tidak kesepian. Akan tetapi kalian berhenti di hutan ini dan aku pun berhenti agak jauh dari sini menanti kalian berangkat lagi. Karena lama kalian tidak berangkat, aku lalu naik ke pohon untuk melihat apa yang terjadi. Dan apa yang kau lihat bentak Hek Mokom, mulai percaya kepada keterangan Han Sin karena dia agaknya dapat membedakan antara orang yang menjadi anggota gerombolan penjahat atau rakyat biasa. Aku melihat bahwa kalian bersiap, siap untuk bertempur dengan gerombolan yang di sana itu. Han Sin menuding ke utara. Aku melihat pula dua orang dari mereka mati keracunan dan empat orang dari kalian terbunuh. Gu Maid yang berwokan berkata TWA Suheng, untuk apa banyak bicara dengan orang ini? Met-met atau bukan, bunuh saja agar tidak merepotkan titik. Jangan, jangan bunuh aku. Apa untungnya kalian membunuhku? Dan aku bersumpah tidak ada sangkut pautnya dengan gerombolan yang di sana itu. Aku tidak ingin bermusuhan dengan siapapun titik kata Han Sin sungguh-sungguh, bukan karena takut melainkan karena dia tidak ingin bermusuhan dengan gerombolan ini. Hem, bocah ini bukan anggota gerombolan biasa, Hek Mokom. Mungkin dia berguna bagi kita. Sebaiknya kita tahan saja dia. Jaga dia baik-baik jangan sampai meloloskan diri. Dan kau, orang muda, awas kau. Sekali engkau berusaha melarikan diri engkau akan kami bunuh. Titik. Akan tetapi Han Sin sudah tidak begitu memperhatikan laki soal lain karena saat itu perhatiannya tertarik ke sebelah kiri, ke arah sebatang pohon besar. Di atas cabang pohon itu dia melihat seorang berjongkok nongkrong di atas cabang sambil cengar-cengir, dan orang ini bukan lain adalah Cusian, si pengemis remaja. Tentu saja Han Sin merasa khawatir bukan main. Orang-orang ini adalah orang-orang kasar yang biasa melakukan kekerasan dan agaknya mereka ini liai, terutama sekali tiga orang pimpinan itu. Dan sekarang Cusian muncul. Dan apalagi yang akan diperbuat oleh pemuda remaja yang nakal itu kalau tidak membuat olah dan kekacauan titik. Hahaha. Wang Ha Kwe Ipang yang memiliki tiga orang pemimpin dan kelihatan kuat ini, ternyata hanya kulitnya saja yang nampak kokoh, padahal di sebelah dalam keropos dan rapuh, jerih menghadapi Kwe Ipang. Titik. Semua orang terkejut dan menengok ke arah suara itu dan baru sekarang mereka melihat pengemis muda itu duduk nongkrong di atas cabang pohon. Diam-diam tiga orang pimpinan Wang Ha Kwe Ipang terkejut. Bagaimana bucah jembel itu dapat tiba-tiba berada di pohon yang begitu dekat dengan mereka tanpa mereka ketahui sama sekali? Mereka bertiga adalah orang-orang yang memiliki kepandaian tingkat tinggi, ditambah tiga puluh orang anggota yang bersikap waspada, namun tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui adanya pengemis muda itu. Padahal dia berada di pohon yang paling dekat dengan lapangan rumput itu. Sedangkan Han Sin yang berada di pohon yang lebih jauh saja dapat diketahui dan ditangkap. Kan tetapi mendengar ucapan pemuda remaja itu yang mengejek, Kwe Ipang yang dikatakannya rapuh, tiga orang pimpinan itu menjadi marah dan merasa dihaina. Su Tiong Kun, pemimpin nomor tiga yang tubuhnya tinggi kurus mukanya seperti tengkorak itu membentak nyaring. Hei, bocah gila. Berani engkau menghina kami? Titik. Dengan kaki yang tadinya berjongkok itu kini diturunkan dan digoyang-goyang, Cusian tersenyum dan berkata, eh, muka tengkorak, siapa menghina? Aku tadi bilang apa titik? Bahwa kami keropos dan rapuh di sebelah dalam. Kata Su Tiong Kun dengan marah. Hahaha, bukankah sekarang engkau sendiri yang mengatakan bahwa kalian keropos dan rapuh? Bukan aku yang berkata, melainkan engkau sendiri. Titik. Su Tiong Kun merasa dipermainkan. Dia menjadi semakin marah dan mengamangkan tinju ke arah pengemis muda itu. Bocah setan, turunlah engkau, kalau tidak, akan ku seret kau. Titik. Wah, tidak usah repot-repot. Tidak perlu engkau membantuku turun, aku dapat turun sendiri. Berkata demikian, Cus Tiong Kun lalu melompat turun dari atas cabang pohon ke atas tanah. Kesinilah engkau untuk mempertanggungjawabkan ucapanmu tadi atau kami akan menggunakan kekerasan. Kata pula Su Tiong Kun yang melihat pengemis muda itu masih berada di luar lingkaran yang telah disebari racun itu. Baik, aku akan ke situ. Kau kira aku takut menghadapi kalian semua titik. Dan dengan sikap gagah dia pun melangkah maju. Siante tanda seru. Berhenti jangan maju lagi. Tempat itu telah disebari racun berbahaya. Hansin berteriak memperingatkan. Akan tetapi pemuda remaja itu tidak mundur, bahkan terus sambil tersenyum. Orang-orang KWI, Supang boleh jadi takut racun yang disebar di sini. Akan tetapi aku tidak. Dan dengan kedua tangannya, dia menguak semak-semak belukar yang menghalangi jalannya. Hansin terbelalak penuh kekhawatiran dan orang-orang Wong Jokowi Ipang sudah tersenyum-senyum karena mereka yakin bahwa pemuda yang kurang ajar itu tentu akan roboh tewas. Mereka itu kecelik karena ternyata Chu Sian dapat pelewat dengan selamat. Walaupun kedua tangannya tersentuh daun-daun yang disebari racun, akan tetapi agaknya dia tidak merasakan apa-apa. Dengan langkah lebar setelah memasuki lapangan rumput, ia menghampiri para pimpinan Wong Jokowi Ipang. Tentu saja kini bukan hanya Hansin yang terheran-heran. Tiga orang ketua Wong Jokowi Ipang juga terheran-heran. Akan tetapi kalau Hansin merasa heran bercampur girang. Sebaliknya tiga orang pemimpin Wong Jokowi Ipang itu merasa heran dan terkejut bukan main. Bagaimana mungkin ada orang yang menyentuh daun-daun yang disebari racun itu tanpa keracunan? Pengemis itu masih-masih begitu muda, mungkinkah dapat memiliki kesaktian sehingga dapat menolak daya racun itu? Akan tetapi setelah Chu Sian tiba di hadapan mereka, barulah semua orang tahu mengapa pemuda remaja itu tidak keracunan. Ternyata kedua tangannya itu memakai sepasang sarung tangan yang tipis dan warnanya sama dengan kulitnya sehingga sepintas lalu dia seperti tidak memakai sarung tangan. Su Ciong Kun, orang ketiga dari tiga orang ketua Wong Jokowi Ipang itu semakin heran ketika tiba-tiba Chu Sian membungkuk, mengambil tanah dan menggosok-gosok kedua tangan yang bersarung itu dengan tanah. Bagaimana bucah itu tahu bahwa penawar racun itu adalah tanah? Setelah digosok-gosok dengan tanah, maka racun yang menempel pada sarung tangan itu akan punah kekuatannya. Dengan gerakan yang tenang seperti orang memandang rendah, Chu Sian berkata, Huh, segala macam racun tikus dipergunakan untuk menjebak orang. Ia lalu melepaskan sepasang sarung tangan itu dan memasukkannya ke dalam saku baju hitamnya yang longgar. Juga dia hanya melirik satu kali ke arah Hon Sin dan selanjutnya tidak mengacuhkannya. Hek Moko melangkah maju menghadapi pemuda pengemis itu. Melihat pemuda itu berani melewati garis yang disebari racun tanpa keracunan, dan pemuda itu bahkan berani menghadapi mereka dengan sikap yang demikian tenang, dia bersikap hati-hati karena dapat menduga bahwa pemuda itu tentu bukan orang sembelarang saja. Hei, orang muda, siapakah engkau dan apa maksudmu datang ke sini memandang rendah kepada kami? Titik. Aku secu bernama Sian. Aku sama sekali tidak memandang rendah kepada kalian. Akan tetapi aku memiliki kebiasaan untuk mengatakan apa adanya. Kalian merasa jerih kepada orang-orang KWI, Selpang di sana itu, siapa yang tidak tahu. Kalau kalian hanya bersembunyi di sini berlindung kepada pagar racun, lalu kapan kalian dapat menghancurkan KWI, Selpang? Hem, kalau menurut pendapatmu bagaimana yang seharusnya kami lakukan? Hek Moko bertanya. Hahaha, aku siap membantu Wongho KWI, Pang, dengan satu syarat, yaitu kalian harus menaati semua perintah dan petunjukku. Bagaimana? Aku tanggung kalian akan dapat membasmi KWI, Selpang dan menguasai daerah lembah Wongho. Tiga orang pimpinan gerombolan itu saling pandang dan mengerutkan alisnya. Menaati perintah seorang pengemis muda? Tentu saja mereka tidak dapat menyetujinya, apalagi mereka belum melihat sampai di mana kelihayan pemuda itu. Bocah sombong teriak Cusyong Kun sambil meloloskan rantai bajanya. Rantai dari baja itu sepanjang satu setengah meter, besar dan berat. Kau anggap engkau ini siapakah berani berlagak sombong untuk memerintah kami? Coba ingin ku lihat apakah engkau mampu menandingi rantai bajaku ini? Titik. Setelah berkata demikian Cusyong Kun mengayun dan memutar-mutar rantai bajanya. Wir, wir. Rantai baja itu mengeluarkan bunyi mendesir ketika menyambar ke arah kepala Cusyan. Han Esin terkejut dan khawatir melihat serangan yang hebat itu dan diam-diam dia sudah siap siaga untuk menolong sekiranya pemuda remaja itu terancam bahaya. Akan tetapi dengan gerakan ringan saja, Cusyan telah dapat mengelap dan menghindarkan diri dari sambaran rantai baja itu. Akan tetapi Cusyong Kun memang lihai. Rantai baja yang luput menyambar kepala itu sudah membalik dan sekali ini menyambar ke arah pinggang Cusyan. Pemuda remaja ini menggerakkan tongkat bambunya menangkis. Tangkisan dari samping itu hanya membuat sambaran rantai itu menyimpang dan secepat kilat tongkat itu sudah digerakkan menusuk ke arah siku kanan Cusyong Kun. Tuk-tuk. Dua kali ujung tongkat menotok dan terdengar Cusyong Kun mengeluh dan rantai di tangannya terlepas. Dia melompat ke belakang dengan matel, terbelalak. Nih lihat ii, Gumait menerjang maju dan pedangnya sudah menyambar ke arah leher Cusyan. Cepat bukan main sambaran pedang itu dan terdengar bunyi berdesing saking kuatnya tenaga yang menggerakkan pedang. Sehingga, tak, pedang itu terpukul dari samping oleh tongkat bambu sehingga menyeloweng dan tidak mengenai sasaran. Sebaliknya, Cusyan sudah membalas dengan tusukan tongkatnya ke arah jalan darah di tubuh lawan. Akan tetapi Gumait dapat mengelap dan menangkis dengan pedangnya. Sebetulnya, tingkat kepandayan Gumait tidak berselisih jauh dengan tingkat kepandayan Cusyong Kun. Kalau tadi dalam beberapa geberakan saja Cusyong Kun dapat dikalahkan oleh Cusyan, hal ini adalah karena Cusyong Kun memandang rendah kepada pemuda remaja itu. Berbeda dengan Gumait yang sudah melihat adiknya kalah dan sudah maklum bahwa pemuda pengemis itu lihai sekali maka dia berhati-hati dan tidak memandang rendah. Kini Gumait memutar pedangnya dan melakukan serangan bertubi. Namun gerakan Cusyan amat lincahnya. Tubuhnya berkelebat seperti seekor burung walet saja. Juga pemuda remaja itu memainkan tongkatnya dengan ilmu tongkat yang diwarisinya dari kakeknya. Selagi dua orang ini saling serang dengan hebatnya, tiba-tiba Hekmoko berseru keras. Tahan senjata. Hentikan perkelahian. Dan dia sudah melompat ke depan dan tongkat bajanya menghadang di antara kedua orang yang sedang bertanding itu sehingga keduanya melompat ke belakang. TWA Suheng, aku belum kalah. Gumait membantah Suhengnya. Jisute, biar aku sendiri yang menghadapi sobat muda ini. Kata Hekmoko yang kemudian menghadapi Cusyan sambil berkata dengan suara mengandung keheranan sobat, Aku ingin sekali merasakan hebatnya ilmu tongkatmu. Titik. Majulah. Tantang Cusyan. Aku tidak mencari permusuhan dengan kalian. Akan tetapi bukan berarti aku takut. Setiap tantangan akan kulayani. Titik. Para anggota Wong HKW Ipang memandang dengan penuh perhatian. Tidak mereka sangka sama sekali bahwa pengemis muda itu sedemikian lihainya. Bukan saja mengalahkan Suhengkun dengan mudah dan dapat menandingi Gumawit, bahkan kini berani menyambut tantangan Hekmoko. Hansin juga menonton dengan hati tegang. Akan tetapi kini dia tidak begitu khawatir lagi karena ternyata Cusyan bukan hanya berlagak, melainkan benar-benar memiliki kelihayan. Apalagi dia dapat mengetahui dari sikap dan kata-kata Hekmoko bahwa orang pertama dari pimpinan Wong HKW Ipang ini tidak marah, melainkan heran terhadap Cusyan. Sobat muda, sambut serangan tongkatku. Dia membentak dan mulai membuka serangannya dengan gerakan tongkat ke depan, ujung tongkat tergetar menjadi banyak dan meluncur ke arah dada pemuda remaja itu. Akan tetapi Cusyan dengan sigap menyambut serangan itu dengan lompatan ke kiri dan memutar tongkatnya menangkis, kemudian dia pun membalas dengan totokan tongkatnya ke arah lutut lawan. Hekmoko melompat ke kanan untuk menghindar serangan balasan itu. Kemudian tongkat bajanya yang berat dan panjang sudah membuat gerakan melingkar untuk menyapu kedua kaki Cusyan titik. Bagus! Cusyan berseru dan meloncat tinggi sehingga sapuan tongkat baja itu tidak mengenai kakinya. Dari atas dia menggerakkan tongkat bambunya menotok ke arah ubun-ubun kepala Hekmoko. Serangan ini amat berbahaya bagi lawan dan Hekmoko agaknya mengerti akan hebatnya serangan ini. Dia berseru nyaring dan menggerser kakinya sehingga tubuhnya mengelah ke belakang dan serangan Cusyan itu luput. Mereka saling serang dengan serunya dan yang terheran-heran kini adalah Hansin yang mengikuti setiap gerakan mereka. Penglihatan Hansin yang tajam dan terlatih itu dapat menangkap persamaan jurus-jurus kedua orang itu. Biarpun gerakan jurus-jurus kakek tinggi besar bermuka hitam itu mempunyai perkembangan yang berbeda, namun pada dasarnya kedua orang itu memainkan ilmu tongkat yang sama. Akan tetapi jelas kelihatan olehnya bahwa kalau Hekmoko memiliki tenaga yang lebih kuat, Cusyan memiliki ginkang yang lebih sempurna sehingga pemuda pengemis itu selalu dapat menghindarkan diri dengan cekatan, dan serangan-serangan balasannya membuat kakek itu kewalahan. Agaknya Hekmoko juga maklum akan persamaan ilmu tongkat itu, maka dia menangkis tongkat bambu yang menusuk ke arah matanya lalu melompat ke belakang sambil berseru nyaring tahan senjata. Titik. Cusyan menghentikan serangannya dan pemuda ini pun memandang lawannya dengan heran dan alis berkerut. Sobat muda, dari mana engkau mempelajari tahu wetung, tongkat pemukul harimau tanda tanya. Hekmoko bertanya sambil melintangkan tongkatnya ke depan dada. Hem, engkau seorang perampok dari mana engkau mencuru tahu wetung ilmu tongkat keluarga kami. Cusyan juga menegur dan melintangkan tongkat bambunya di depan dada, gerakannya persis sama dengan gerakan tongkat Hekmoko. Mendengar pemuda ini menyebut ilmu tongkat tahu wetung sebagai ilmu tongkat keluarganya, Hekmoko makin terheran dan mengamati wajah Cusyan penuh perhatian. Kemudian dia ya berkata dengan penuh penasaran. Aku Hekmoko tidak mencuri ilmu tongkat. Ilmu ini sudah ku pelajari sejak aku muda, menjadi murid dan tokoh Hek Ika Ipang di cabang Uata Titik. Aha, aku tahu sekarang siapa engkau. Kata Cusyan sambil tersenyum. Engkau tentulah paman Co'agu yang dahulu menjadi wakil ketua Hek Ika Ipang Cabang Utara lalu dikeluarkan karena-karena melanggar peraturan. Titik. Hekmoko terteguan mendengar ini karena dia memang bernama Co'agu. Kurang lebih 20 tahun yang lalu dia masih menduduki jabatan wakil ketua dari Hek Ika Ipang. Karena dia melakukan pelanggaran, maka oleh ketua Hek Ika Ipang Pusat Ditian Andi Adi keluarkan dari perkumpulan pengemis. Setelah mengingat-ingat, dia pun menghela nafas dan berkata orang muda, Aku sekarang pun dapat menduga siapa engkau. Engkau bernama Cusyan. Nama margamu sama dengan guruku yang dahulu terkenal dengan sebutan Chulokai, ketua pusat Hek Ika Ipang Ditian Andi. Aku teringat bahwa guruku itu mempunyai seorang putra bernama Cukak yang tidak setuju dengan penghidupan sebagai pengemis. Cukak bahkan keluar, menjauhkan diri dari Hek Ika Ipang. Tentu engkau yang putra dari Cukak, bukan? Titik. Tepat sekali, paman Co'agu. Kata Cusyan. Bagus. Hek Moko Co'agu menoleh dan berkata kepada dua orang saudaranya. Ternyata orang muda ini adalah keluarga sendiri. Dan dia telah datang, tentu untuk membantu kami membinasakan Kwe Ipang. Titik. Tidak, paman Co'agu. Aku tidak membantu kalian dalam permusuhan kalian dengan Kwe Ipang. Aku memang mempunyai permusuhan pribadi dengan Kwe Ipang. Kwe Ipang dan ketuanya telah membunuh ayahku dan menyebabkan kematian ibuku. Aku harus membasmi mereka dan kebetulan kalian juga memusuhi mereka. Kita dapat bekerja sama titik. Bagus. Kita dapat bekerja sama kalau begitu titik. Akan tetapi kalau paman dan anak buah paman hanya bersembunyi saja di sini, bagaimana kita dapat menghancurkan Kwe Ipang, titik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka telah mengatur persiapan di sana dan kita tidak tahu perangkap apa yang mereka pasang untuk menghadapi kita titik. Harus ada seseorang yang pergi ke sana, menemui mereka dan mempelajari keadaan dan kedudukan mereka, kata Cusian. Akan tetapi hal itu berbahaya sekali. Seru Hekmoko. Mereka telah memasang baris pendam di mana-mana. Bahkan empat orang anggota kami yang mengirim dua mayat anak buah mereka terhadang di dalam perjalanan dan semua tewas titik. Aku tahu dan aku sendiri melihatnya tadi. Akan tetapi kalau aku yang pergi ke sana, jangan harap mereka akan dapat menangkap aku. Ucapan yang sombong ini membuat Hansin mengerutkan alisnya. Akan tetapi dia tidak mau mencampuri urusan mereka, maka dia punam saja dan hanya mendengarkan. Hekmoko nampak girang bukan main. Bagus. Kalau engka sendiri yang mau pergi menyelidiki, kita pasti berhasil dan menang titik. Akan tetapi aku baru mau membantu kalian kalau dua syaratku dipenuhi. Pertama kalian baru boleh menyerbu kalau sudah ku beri syarat. Dan kedua, sebelum aku pergi menyelidik keadaan musuh, pemuda yang kalian tawan itu harus dibebaskan lebih dulu. Dia adalah seorang sahabatku titik. Cusian menudin ke arah Hansin yang masih duduk dijaga oleh beberapa orang anak buah itu. Ah, tentu saja kami setuju. Pemuda itu kami tangkap karena kami mencurigai dia sebagai matu-matu kawe itu bang. Akan tetapi kalau dia itu sahabatmu berarti dia pun orang sendiri dan sekarang pun dia boleh bebas. Titik. Mendengar ini, Cusian lalu menghampiri Hansin dan dengan sikap menertawakan dia berkata, Nah, es inko, sekarang. Engkau bebas dan boleh pergi kemana kau suka. Akan tetapi kenapa engkau berada di sini sehingga dicurigai dan ditangkap. Titik. Hansin tersenyum. Dari sikapnya, tahulah dia bahwa sahabatnya itu hendak mengatakan bahwa tanpa sahabatnya itu, tentu dia akan celaka titik. Terima kasih, Cian T. Aku hanya kebetulan saja berada di sini, tidak bermaksud apa-apa. Akan tetapi aku dicurigai dan ditangkap. Titik. Hem, memang begitulah keadaannya. Di mana menak terdapat bahaya mengancam. Kalau tidak pandai-pandai menjaga diri, bisa bertemu bahaya dan celaka titik. Aku akan menjaga diri baik-baik, Cian T. Nah, aku pergi saja sekarang, Hansin bangkit berdiri. Apakah engkau tidak mau menanti saja sampai aku membereskan urusanku ini kemudian kita melakukan perjalanan bersama? Cusian mendesak lagi. Tidak. Terima kasih, Cian T. Aku tidak mau merepotkanmu, jawab Hansin dan segera dia meninggalkan tempat itu. Cusian kelihatan kecewa sekali, akan tetapi dia pun tidak memaksa dan hanya memandang sahabatnya itu pergi sampai lenyap di balik pohon-pohon. Hek Moko dan kawan-kawannya memandang heran. Bagaimana seorang pemuda yang lihai seperti Cusian dapat bersahabat dengan pemuda tolol seperti Cian Honsin? Hek Moko yang melihat Cusian masih termenung memandang ke arah lenyapnya pemuda tawanan tadi, segera berkata, Cusicu, apakah yang akan kita lakukan sekarang? Cusian seperti baru sadar dari lamunannya. Kita menanti sampai matahari condong ke barat. Aku akan menjadi pelopor dan jalan di depan. Kalian menikuti aku sambil bersembunyi, jangan terlalu dekat. Semua rintangan dalam perjalanan itu akanku hadapi sendiri. Baru kalau perlu aku akan memberi isyarat dan kalian boleh maju membantu. Kalau tidak ada isyarat, kalian dam saja dan biarkan aku sendiri mengatasi rintangan. Setelah tiba di perkemahan orang-orang KWI Tupang, aku akan masuk dan menemui para pimpinannya. Kalian mengetung sambil bersembunyi dan kalau aku sudah memberi isyarat dengan terbakarnya sesuatu di sana, kalian boleh menyerbu masuk. Aku akan membuat kacau di sana sehingga orang-orang KWI Tupang yang sedang panik oleh pengacauanku tidak mempunyai banyak kesempatan untuk membelah diri ketika kalian menyerbu. Tiga orang pimpinan itu mengangguk-angguk. Suatu rencana yang amat berani dan amat membahayakan keselamatan pemuda itu, akan tetapi karena yang merencanakan Cusian, mereka pun hanya mengangguk setuju KWI Tupang, perkumpulan Golok Setan, adalah perkumpulan perampok dan bajak sungai yang meraja leladei sepanjang lembah Wong Ho sejak puluhan tahun yang lalu. Yang menjadi ketuanya adalah seorang laki-laki berusia 50 tahun yang bertubuh tinggi besar. Mukanya penuh berwok dan bernama Ban Koan, seperti juga para ketua dahulu yang menurunkan kedudukan itu dari guru ke murid, Ban Koan juga seorang yang ahli dalam ilmu silat Golok Besar dan dia pun memakain julukan Sintu KWI, Setan Golok Sakti Titik. Dia mewarisi kedudukan ketua dari gurunya yang ketika hidupnya juga merupakan seorang datuk yang lihai ilmu silatnya. Gurunya itu berjuluk Sintu KWI Ong, Raja Setan Golok Sakti Titik. Munculnya perkumpulan Wong Ho KWI Pang di lembah Wong Ho bagian utara itu tentu saja dianggap sebagai pihak yang hendak merebut wilayah kekuasaan KWI Tupang. Beberapa kali terjadi bentrokan antara anak-anak buah mereka. Maka para pimpinan masing-masing lalu mengajukan tantangan untuk memperebutkan wilayah yang subur bagi mereka itu. Banyak rombongan pedagang berlalu lalang, baik melalui darat maupun melalui sungai sehingga keadaan mereka yang berkuasa di daerah itu menjadi makmur dengan adanya pembayaran pajak yang mereka kenakan pada para saudagar yang lewat. Demikianlah, pada hari itu Ban Koan muncul sendiri memimpin anak buahnya. Berbeda dengan dahulu, di waktu gurunya menjadi ketua, anak buah KWI Tupang sampai berjumlah 200 orang, kini anak buahnya hanya sekitar 50 orang saja. Hal ini adalah keadaan pemerintahan yang kuat setelah berdirinya Kerajaan Sui yang dipeimpin oleh Kaisar Yang Cian. Kaisar pertama Kerajaan Sui ini berusaha benar-benar untuk membasmi gerombolan penjahat, dan ketika pasukan pemerintah datang menyerbu, banyak anak buah KWI Tupang yang tewas dan banyak pula yang ketakutan dan mengundurkan diri. Yang masih bertahan hanyalah Ban Koan dan para pengikutnya berjumlah 50 orang. Pada hari yang ditentukan, kedua pihak sudah saling mendekati dan KWI Tupang membuat perkemahan di tepi sungai, sedangkan pihak Wonho KWI Pang membuat pertahanan di dalam hutan. Sintu KWI Ban Koan menjadi marah sekali ketika dua orang penyelidiknya tewas keracunan. Biarpun anak buahnya yang diiasmiunyikan sebagai barisan pendam telah berhasil membunuh empat orang anak buah musuh, akan tetapi tetap saja dia merasa jerih untuk menyerbu setelah diketahuinya bahwa tempat pertahanan musuh itu disebari racun yang amat berbahaya. Dalam memimpin KWI Tupang, Ban Koan dibantu oleh adiknya sendiri yang bernama Ban Ki dan berjuluk Siang Tokui, sepasang golok setan titik. Ban Ki juga seperguruan dengan kakaknya, hanya bedanya kalau Ban Koan bersenjatakan sebatang golok yang besar dan berat, Ban Ki terkenal dengan senjatanya sepasang golok yang tipis dan ringan. Pada hari itu, setelah kematian dua orang anggotanya, Ban Koan dan Ban Ki hanya menunggu saja gerakan musuh. Mereka sudah memasang perangkap berupa anak panah yang menghadang di perjalanan mereka ke perkemahan mereka secara sembunyi. Setelah matahari naik tinggi dan mulai condong ke barat, muncullah Cusian mendekati tempat pertahanan KWI Tupang. Dia berjalan senaknya dengan lenggang dan langkah panjang seolah dia sedang berjalan-jalan di dalam hutan itu. Tiba-tiba dari balik semak tak belukar berlompatan empat orang yang memegang sebatang golok besar. Empat orang itu bergerak cepat dan sudah mengepung Cusian. Berhenti. Bentak seorang di antara mereka. Siapa engkau dan mau apa berkeliaran di sini? Titik. Cusian bersikap tenang saja apakah kalian anggota KWI Tupang? Aku ingin bertemu dengan ketua kalian. Titik. Dia tentu matumatu wanho KWI Tupang teriak orang kedua. Tangkap saja dia. Titik. Empat orang itu sudah menodongkan golok mereka. Hayo engkau menyerah atau kami menggunakan kekerasan. Titik. Cusian tersenyum mengejek. Aku ingin bertemu dengan ketua KWI Tupang. Aku tidak sudi menyerah kepada kalian dan kalau hendak menggunakan kekerasan, ingin aku melihat apa yang dapat kau lakukan kepada aku. Titik. Ketarat. Serang. Teriak orang pertama dan empat batang golok sudah menyambar ke arah tubuh Cusian dan empat penjuru. Akan tetapi empat orang itu hanya melihat bayangan berkelebat dan serangan mereka luput. Cusian yang mempergunakan ginkangnya melompat dan menghindar, kini tertawa dan empat orang itu cepat memutar tubuh mereka. Ternyata pemuda berpakaian seperti pengemis itu telah berada di luar kepungan dan melintangkan tongkat bambunya di depan dada sambil tertawa-tawa. Empat orang itu menjadi marah dan penasaran. Kembali mereka maju menyerang dengan golok besar mereka. Nampak sinar berkelebat ketika empat batang golok itu menyambar-nyambar. Akan tetapi dengan tenang Cusian menggerakkan tongkat bambunya, mengelak dan menangkis, kemudian dengan gerakannya yang cepat tongkat bambunya menotok empat kali dan empat orang itu pun berseru kaget ketika golok mereka terlepas dari tangan mereka yang mendadak menjadi lumpuh. Maklum bahwa pemuda itu terlalu lihai bagi mereka berempat, mereka lalu berlompatan dan berlari menuju kelompok mereka. Akan tetapi tiba-tiba saja dari depan kanan kiri menyambar beberapa batang anak panah yang agaknya dilepas secara sembunyi oleh orang-orang yang berada di balik batang tohon dan semak-semak. Empat batang anak panah itu dapat dihilangkan dengan mudah oleh Cusian. Akan tetapi kembali anak panah menyambar. Cusian menjadi marah dan dengan tongkatnya yang diputar di bagian tubuhnya dia menangkis dan empat batang anak panah itu dapat diruntuhkan. Kemudian dia melompat cepat ke arah belakang semak-semak dan melihat empat orang melarikan diri. Kiranya empat orang itu bertugas menyerang pelanggar tempat itu dengan anak panah dan melihat betapa serangan mereka sia-sia, mereka menjadi jerih dan cepat pergi dari tempat persembunyian itu. Gerombolan yang dipimpin Hek Moko dan kawan-kawannya, yang berindap-indap mengikuti Cusian, tentu saja melihat semua peristiwa itu dan mereka merasa gembira sekali menyaksikan betapa dengan amat mudahnya Cusian mengatasi itu. Diam-diam mereka terus menegikuti Cusian dari jauh. Cusian terus melangkah maju menghampiri tempat pertahanan KW itu bang. Tempat itu dikelilingi pohon bambu dan begitu dia mendekati pohon bambu, dari balik bambu itu berloncatan banyak orang dan tahu-tahu dia sudah dikepung oleh peluhan orang titik. Cusian berdiri dengan tenang dan memandang ke sekeliling. Akhirnya dia melihat munculnya seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih. Laki-laki ini tinggi besar bermuka penuh berwok dan tangannya memegang sebatang golok besar. Jantung Cusian berdebar tegang melihat orang ini. Agaknya inilah orangnya yang dimaksudkan oleh para piausu itu. Orang yang menjadi kepala perampok KWI Topang, orang yang telah membunuh ayahnya. Di sebelah laki-laki yang bukan lain adalah Sintu KWI Ban Koan itu, berdiri adiknya. Ban Ki adalah seorang laki-laki berusia 45 tahun yang bertubuh jangkung kurus. Mukanya yang kurus itu berbentuk meruncung seperti muka tikus, dan sepasang matanya bersinar kejam. Orang muda, siapakah engkau dan mau apa engkau mencari Ketua KWI Topang? Bentak Ban Koan dengan suara mengguntur. Namaku Cusian dan aku memang sengaja datang untuk bertemu dengan Ketua KWI Topang. Apakah engkau yang menjadi Ketua KWI Topang? Ban Koan memandang penuh perhatian. Tadi dia mendapat laporan bahwa seorang pemuda remaja hendak bertemu dengannya dan pemuda itu lihai bukan main, telah mengalahkan empat orang penjaga dan bahkan mampu menghindarkan diri dari serangan anak panah. Dia merasa heran. Pemuda ini masih remaja dan ternyata hanya seorang pengemis. Tentu bukan pengemis sembarangan, pikir Ban Koan. Dia menahan kemarahannya. Hem, benar akulah Sintu KWI Ban Koan, Ketua Kwi Topang dan ini adalah wakilku, juga adikku bernama Ban Ki dan berjuluk Sintu KWI. Mendengar ini, Cu Sian hampir tidak dapat menahan kemarahannya Lak'i. Akan tetapi dia ingin mendapatkan kepastian. Ban Pangcu aku mendengar bahwa KWI Topang berkuasa di daerah ini, di sepanjang lembah Wong Ho selama puluhan tahun. Benarkah itu? Tidak salah. KWI Topang menguasai wilayah ini sejak puluhan tahun yang lalu sampai sekarang, jawab Ban Koan dengan bangga. Karena dia menduga bahwa pengemis muda ini mungkin ada hubungan dengan Wong Ho KWI Topang, maka dia menjawab untuk menjelaskan bahwa KWI Topanglah yang berkuasa di situ sejak lama dan Wong Ho KWI Topang merupakan pihak yang melanggar batas kekuasaannya. Dan benarkah bahwa KWI Topang merupakan perkumpulan perampok yang ganas dan jahat, bukan hanya suka merampok, akan tetapi juga tidak segan untuk membunuhi korbannya titik. Hahaha. Sintu KWI Ban Koan tertawa bergelak sehingga perutnya yang besar terguncang. Melihat ketua mereka menertawakan pertanyaan itu, para anak buahnya juga tertawa sehingga ramailah keadaan di tempat itu. Kami yang berkuasa di wilayah ini, maka siapa saja yang lewat di sini harus tunduk akan peraturan kami. Mereka harus menyerahkan sebagian dari milik mereka kepada kami dan kalau mereka menolak dan melawan, tentu saja kami bunuh. Titik. Sepasang Matu Cusian berkilat. Tidak salah lagi, tentu orang ini yang telah menewaskan ayahnya. Ban Pangcu, karena mendengar itulah aku datang mencarimu. Engkau kejam dan jahat, sudah merampok, membunuh pula. Aku datang untuk menantangmu bertanding, hendakku lihat sampai di mana kehebatan golok setanmu. Titik. Sintu KWI Ban Koan membelalakan sepasang matanya yang sudah lebar itu, kemudian dia tertawa lagi, terbahak-bahak. Hahaha. Engkau tanda tanya. Anak kecil jembel kelaparan ini menantangku. Hahaha. Titik. T.W. Ako, untuk membunuh bocah gila ini, tidak perlu engkau turun tangan sendiri. Cukup sepasang golokku saja yang akan mencincang tubuhnya sampai wancur. Kata Ban Ki sambil mencabut sepasang golok tipis itu dan mengamankannya. Aha, engkau tikus kurus tidak perlu ikut campur. Kata Cusian. Aku menantang Sintu KWI Ban Koan, kalau dia berani menandingiku barulah dia pantas menjadi kepala rampok. Akan tetapi kalau dia pengecut dan tidak berani, mengakulah saja dan aku akan menghadapi engkau tikus kurus ini. Titik. Bukan main marahnya Ban Ki dimaki tikus kurus oleh seorang pengemis muda. Dia sudah memutar dua goloknya, akan tetapi kakaknya membentak. Mundurlah. Bocah bermulut lancang ini memang yang sudah bosan hidup. Biar aku sendiri yang membunuhnya. Titik. Setelah berkata demikian, Bang Koan meloncat ke depan. Agaknya dia memandang rendah kepada lawannya, maka dia tidak mencabut goloknya, melainkan menyerang dengan pukulan tangannya yang besar ke arah muka Cusian. Akan tetapi dengan mudah saja Cusian mengelak dengan menundukkan kepalanya sehingga pukulan itu lewat di atas kepalanya. Pemuda itu melangkah ke depan dan tangannya menghantam perut lawan. Bang Koan terkejut melihat kelincahan lawan. Cepat tangan kirinya menangkis dan terpaksa dia melangkah ke belakang dan ketika melihat pemuda itu menusukan dua jari tangannya ke arah matanya, dia mengerahkan tenaga untuk menangkis. Dia mengharapkan tangkisan yang kuat itu akan mematahkan. Tulang lengan lawan, atau sedikitnya mendatangkan rasa nyeri. Duk tanda seru. Keduanya terdorong ke belakang dan kembali Bang Koan terkejut. Pemuda jembel itu ternyata memiliki tenaga yang kuat, dapat menandingi tenaganya. Dengan kemarahan yang mulai mendidih, dia menendang dengan kaki kirinya yang panjang dan kokoh. Namun Cusian dengan mudah mengelak dan tiba-tiba dia sudah menusukan tongkat bambunya menotok ke arah pinggang lawan. Ah ah tanda seru. Bang Koan terpaksa melempar tubuh ke belakang sehingga dia terjengkang, akan tetapi tubuh yang tinggi besar itu ternyata dapat bergerak gesit juga dan dia sudah berjungkir balik sekali ke belakang. Kini Bang Koan tidak berani memandang ringan dan dia tahu bahwa lawannya memang lihai sekali. Baru beberapa gebrakan saja tahulah dia bahwa dalam hal kecepatan gerakan, dan hal ini membahayak dirinya. Juga dia tidak dapat mengharapkan tenaganya karena pemuda itu pun memiliki tenaga yang kuat. Maka cepat dia menggerakkan tangan dan dia sudah memegang sebatang golok besar yang berkilauan saking tajamnya titik. Cusian yang merasa yakin dia berhadapan dengan pembunuh ayahnya. Sejak tadi sudah merasa seolah hatinya terbakar oleh dendam dan kebencian. Akan tetapi dia tidak mau membiarkan kemarahannya menguasainya. Dia tetap tenang dan maklum bahwa lawannya adalah seorang yang berbahaya, apalagi kalau sudah memegang goloknya. Kiranya tidak percuma orang itu berjuluk Sintu Kwei, setan golok sakti titik. Dia tetap tenang dan waspada. Dia yakin akan mampu menandingi musuh besar ini. Walaupun musuh besar ini telah mengalahkan dan membunuh ayahnya, akan tetapi. Dia merasa yakin bahwa sekarang tingkat kepandainya sudah jauh melampaui tingkat ayahnya dahulu. Siengge tanda seru. Golok besar itu mengeluarkan bunyi mendesing ketika ban koan mengayunnya dalam bacokan dasyat ke arah leher Cusian. Cusian menekuk kedua kakinya merendahkan tubuh sehingga golok itu menyambar di atas kepalanya dan kesempatan itu dia pergunakan untuk menyerang dada lawan dengan totokan. Ban koan terkejut dan cepat tangan kirinya bergerak menangkis tongkat lalu melompat mundur. Setelah terhindar dari totokan berbahaya itu, ban koan kembali menyerang. Goloknya bergerak cepat, golok yang besar dan berat itu seolah benda ringan sekali di tangannya. Golok itu lenyap bentuknya dan menjadi gulungan sinar putih yang menyilaukan membuat tubuhnya berkelebatan bagaikan seekor burung walet sehingga sukar sekali diserang. Juga serangan balasan Cusian tidak kalah hebatnya karena pemuda itu menyerang dengan totokan-totokan ke arah jalan darah yang mematikan. Pertandingan itu sungguh menegangkan. Golok di tangan ban koan itu berbahaya sekali, akan tetapi Cusian ternyata mampu menandinginya dengan kecepatan gerakannya. Mereka saling serang dan tubuh mereka berkelebatan ke sana sini. Sampai 50 jurus lebih belum juga ada yang roboh walaupun perlahan-lahan Cusian mulai dapat mendesak lawannya. Melihat kakaknya tidak mampu mengalahkan pemuda itu bahkan terdesak, ban ki menjadi penasaran dan marah. Bagi dia dan kakaknya, mereka tidak mengenal sifat kegagahan yang pantang melakukan pengeroyokan. Ban ki berseru keras dan meloncat memasuki gelanggang perkelahian itu dengan sepasang goloknya. Tanpa peringatan lagi dia sudah menyerang Cusian dengan ganasnya. Cusian mengelak dengan cepat ketika sepasang golok itu menyambar ke arah tubuhnya. Pengecut. Bentaknya, namun kakak beradik itu tidak peduli dan segera mengeroyoknya. Bahkan anak buah KWI tepang mulai mengepung dan mengancam dengan golok mereka untuk mengeroyok Cusian. Cusian terkejut sekali. Dia telah masuk perangkap, telah dikepung dan tidak mungkin meloloskan diri dari pengepungan peluhan orang itu. Mulailah dia merasa menyesal, karena dorongan dendam kebencian, dia lupa bahwa diberada di tengah-tengah gerombolan yang berbahaya. Saking marahnya berhadapan dengan pembunuh ayahnya dia langsung menantang. Padahal, seharusnya dia mencari kesempatan dulu untuk memberi isyarat kepada Wong HKWI pang yang saat itu tentu menanti-nanti isyaratnya. Kini dia telah terkepung, tidak sempat lagi memberi isyarat dan dia lalu nekat mengamuk, tubuhnya berkelebatan ke sana-sini menghadapi pengeroyokan kakak beradik itu. Akan tetapi dia terdesak hebat karena dua orang lawannya adalah orang-orang yang ahli bermain golok. Beberapa kali nyaris tubuhnya terbacok golok. Cusian memaklumi keadaan bahaya ini, akan tetapi karena tidak melihat jalan keluar untuk meloloskan diri, dia lalu mengamuk dan memeladiri sekuat mungkin. Pada saat yang amat gawat bagi keselamatan Cusian itu, tiba-tiba nampak sinar dan asap disusul teriakan banyak orang, kebakaran. Dan sebagian dari anak buah KWI, supang berlarian untuk memadamkan sebuah pendah yang terbakar. Cusian merasa terheran-heran. Mestinya dia yang membuat api sebagai isyarat kepada orang-orang. Wang HKWI, pang. Akan tetapi siapapun penyebab kebakaran, hal itu menguntungkan bagi Cusian dan dia pun mengamuk sehingga kedua orang lawan yang mengeroyuknya mundur. Apalagi Ban Koan dan Ban Ki juga terheran-heran melihat adanya kebakaran. Selagi mereka meragu, terdengar sorak-sorai dan puluhan orang Wang HKWI, pang datang menyerbu. Terjadilah pertempuran yang hebat. Hek Moko Cho Agu, ketua Wang HKWI, pang segera membantu Cusian yang dikeroyok dua. Kini Cusian hanya melawan Ban Koan seorang, sedangkan Hek Moko bertanding melawan Ban Ki Gumait dan Su Tsong Kun, dua orang ketua yang lain dari Wang HKWI, pang memimpin anak buah mereka menyerang orang-orang KWI, pang. Terjadilah pertempuran mati-matian. Karena orang-orang Wang HKWI, pang lebih banyak, mereka dipimpin oleh dua orang ketua itu, maka pihak Wito, pang menjadi terdesak hebat. Sementara itu Cusian mendesak lawannya dengan sengit dan akhirnya, tongkat bambunya berhasil menotok dada Ban Koan. Sin CukWI Ban Koan berseru keras dan roboh terjengkang dan sebelum dia sempat memeladiri, Cusian sudah mengirim dua kali totokan pada leher dan dadanya dan tuaslah Ban Koan tanpa dapat mengeluarkan suara laki. Pertandingan antara Ban Ki dan Hek Moko juga berlangsung sengit dan berimbang. Akan tetapi, ketika Ban Ki melihat kakaknya roboh dan tewas, permainan sepasang goloknya menjadi kacau dan kesempatan ini dipergunakan oleh Hek Moko untuk menusukkan tongkat bajanya ke arah ulu hati Ban Ki. Siang Tuk KWI Ban Ki terjengkang dan tewas. Karena tongkat baja itu telah menembus baju dan kulit dadanya. Melihat robohnya dua orang pimpinan mereka, sisa anak buah KWI, supang menjadi panik dan mereka lalu melarikan diri cerai-berai. Hanya belasan orang saja di antara mereka yang dapat lolos. Selebihnya tewas dalam pertempuran itu. Hek Moko Chua Gu, Gu Maid dan Su Tiong Kun bergembira bukan main karena kemenangan itu berarti bahwa kini mereka lah yang menjadi penguasa tunggal di daerah Lembah Wan Ho. Para anak buah Wan Ho KWI Pang juga bersorak gembiara atas kemenangan itu. Cusian masih berdiri termenung memandangi mayat Ban Ki An ketua KWI Tupang. Hatinya merasa terharu bahwa akhirnya dia mampu membalas kematian ayah ibunya, bahkan berhasil pula membantu Wong Ho KWI Pang untuk membasmi gerombolan KWI Tupang yang dahulu merampok ayahnya. Dia masih termenung ketika Hek Moko dan dua orang adiknya menghampiri dan mereka bertiga memberi hormat kepadanya. Hek Moko berkata dengan gembira bantuan Cusian Cusungguh tak ternilai harganya bagi kami. Seperti orang dalam mimpi karena masih termenung, Cusian berkata, Aku tidak membantu siapa-siapa, aku hanya ingin membalas kematian ayah ibuku. Biarpun demikian, tanpa bantuan Cusicu, akan sukarlah bagi kami untuk memperoleh kemenangan. Kini kami telah menang dan mulai saat ini, yang menguasai lembah Wong Ho di daerah ini adalah kami Wong Ho KWI Pang. Kata Hek Moko lantang sehingga terdengar oleh semua anak buahnya. Mendadak terdengar suara yang lebih lantang lagi, suara yang bergemas sampai jauh dan yang menggetarkan hutan itu. Siapa bilang Wong Ho KWI Pang yang berkuasa? Masih ada aku di sini. Semua orang terkejut dan menoleh, entah dari mana datangnya tiba-tiba saja di situ telah berdiri seorang kakek yang menyeramkan. Kakek itu usianya paling sedikit 60 tahun, ubuhnya masih tegak dan tinggi besar, kepalanya bota dan ukuran kepala itu besar sekali. Rambut kepalanya hanya tumbuh di bagian bawah dari belakang telinga sampai ke tengkuk dan rambut ini tebal dan hitam sekali. Tubuhnya yang tinggi besar itu mengenakan pakaian dari bulu beruang di bagian luarnya. Sedangkan celana dan bajunya dari kain sutra. Tangannya memegang sebatang tongkat berkepala naga dan berwarna hitam bulus. Sepatunya dari kulit dinatang. Penampilan kakek ini nampak lucu akan tetapi juga menyeramkan. Mendengar ucapan kakek itu, tentu saja tiga orang pimpinan Wong HKW Ipang menjadi marah sekali. Hai, apa maksudmu dengan kata-kata tadi? Bentak Hekmoko. Siapa engkau, manusia lancang mulut. Bentak pula Su Ciongkun dengan marah. Hihihihi, kalian seperti tikus-tikus selokan hendak berlagak harimau. Kata-kataku sudah jelas. Tidak ada yang berkuasa di lembah Wong Hau kecuali aku. Mulai hari ini, akulah yang berkuasa dan siapapun baru berhak hidup di sini setelah memperoleh ijain dari ku titik. Manusia sombong. Mengakulah siapa engkau sebelum kami membinasakan kamu kini gumahit yang berteriak marah. Hihihi, namaku Magiyok, akan tetapi mulai sekarang akulah Datuk Utara dan julukanku Pak Teong, Raja Bumi Utara Tanda Seru. Tiga orang pimpinan Wong HKW Ipang itu saling pandang dan mereka tidak mengenal nama ini di antara tokoh-tokoh Kang Ong. Maka mereka memandang rendah. Magiyok, bersiaplah untuk mampus. Bentak suciongkun dan dia sudah menyabitkan sebatang pisau yang sudah direndam racun. Jangankan terkena dengan tepat, baru tergores sedikit saja oleh senjata rahasia ini sudah cukup untuk merenggut mewa orang titik. Akan tetapi kakek botak itu hanya mengibaskan lengan bajunya dan pisau itu mencelat ke samping dan lenyap ke dalam semak-semak. Hahaha, tikus-tikus tidak tahu diri. Apakah kalian masih mempunyai permainan lain laki titik? Hek Moko tentu saja tidak rela melihat ada orang hendak merebut kekuasaan mereka begitu saja. Dia sudah menggerakkan tongkat bajanya dan berseru kepada dua orang adiknya. Serang. Ini merupakan apa-apa bagi kedua orang itu untuk menyerbu dan tanpa banyak cakap lagi Gumahit menggerakkan pedangnya dan suciongkun menggerakkan rantai bajanya. Cusian menyingkir dan menjauh sambil tersenyum mengecek. Dia muak melihat sikap tiga orang pimpinan Wongha Kwe Ipang itu yang tanpa malu-malu laki melakukan pengeroyokan kepada seseorang yang belum mereka kenal dan ketahui bagaimana tingkat kepandainya. Dia tidak ingin mencampuri urusan itu, akan tetapi dia pun tertarik dan ingin menonton pertandingan itu. Dia melihat di sebelah kirinya terdapat sebatang pohon dan dia pun meloncat ke atas cabang pohon itu dan duduk senaknya. Hek Moko Cho Aagu, suciongkun dan Gumahit sudah maju menerjang kakek botak itu. Tongkat baja ek Moko menyambar ke arah kepala botak itu, pedang di tangan Gumahit menusuk ke arah dada, sedangkan rantai baja suciongkun menyambar ke arah pinggang. Hebat sekali serangan tiga orang secara berbarengan itu dan agaknya kakek gundul itu tidak akan mampu menghindarkan diri lagi. Akan tetapi cucian yang menonton dari atas, terbelalak melihat kakek botak yang bernama Pak Keong Magiok itu sama sekali tidak bergerak dari tempat dia berdiri. Duk! Kapala botak Litsin itu terpukul tongkat baja Hek Moko, akan tetapi kepala itu tidak apa-apa bahkan tongkat itu telah disambar tangan kiri Pak Keong dan dirampasnya. Ketika pedang menusuk ke arah dadanya, dia menancapkan tongkatnya sendiri ke atas tanah dan tangan kanannya mengangkap pedang itu begitu saja dan sekali tarik, pedang itu pun dirampasnya. Rantai baja itu mengenai pinggang dan melibatnya, akan tetapi sekali kakinya menendang, suciongkun terlempar dan rantai baja itu tetap melibat pinggang Pak Keong. Kembali kedua kakinya itu menyambar bergantian dan Hek Moko terlempar ke belakang sedangkan Guma It juga terpelanting. Terima kasih telah menonton!